yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2019 mendatang di Regale International Convention Center dan John Paul Charity Concert ini sangat-sangat mulia bertujuan untuk menggalang dana membantu saudara-saudara yang membutuhkan dan akan disalurkan melalui yayasan TANLA lumai kak langkong lumai kak langkong ya apa kabarnya ini teman-teman semua baik sekali ini live talk show terakhir menjelang John Paul Charity Concert gak berasa ya gak kerasa waduh, pastinya ini sudah sangat-sangat excited lah bener sekali, 2 hari lagi loh 2 hari lagi nih oke, ini langsung aja nih kita ngobrolin tentang acara John Paul Charity Concert 2019 sekarang tinggal 2 hari lagi ya ini persiapannya seperti apa sudah sejauh mana dan akan ada acara apa mungkin di hari sebelumnya persiapannya udah bagus ya udah terus latihan-latihan dan latihan sponsorship, supporter dan netizen yang telah ikut berpartisipasi kita tepuk kakak dulu dong karena ini partisipasi dari teman-teman semua yang sudah jadi sponsor jadi supporter di acara John Paul Charity Concert ini bener sekali 2019 dari John Paul Charity Concert ada MC Ben Su ada MC Clara Vanessa halo oke, ini langsung aja deh kalau saya masih langsung gimana ya, ini bisa langsung digantikan nih si siarannya sebenarnya sebenarnya emang tujuan awalnya gitu sih tadi mau siaran di e-radio dia mau gantiin kamu sebenarnya tega ya jadi piang-piang ya bersama dengan Clara Vanessa Ben Su siap, siap boleh next, next nanti gantian ya saya ingin jadi MC oke, kita nanti aku interview ya oke, ini gimana dengan persiapan-persiapan di John Paul Charity Concert 2019 sejauh ini sejauh ini nah, mungkin siapa dulu mau ngomong kalau aku biasa suka senior dulu sih yang ngomong wih, senior masih 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 lebih tua gitu sebuah yang latihan-latihan nih latihan terus latihan terus dengan band jadi ini kan ada Z juga ya nanti ada talent yang ada di sini tapi ada juga di tim lain itu lagi latihan tuh sekarang jangan lupa untuk semua e-listener ya e-listener untuk boleh hadir ke Regal International Convention Center tepatnya di jam 12 siang besok ya sebenarnya ada press conference ya bersama Clara Vanessa iya, jadi sebetulan gini apa tuh? artis-artis jadi iya, bener eh, tapi sebenarnya aku kenalin dulu boleh gak sih sebenarnya di sini dari tadi mungkin Koko John Paul belum kasih tau kan ya ada siapa aja nah, jadi Koko John Paul udah di sini udah ada Koko Eric dari Perfans udah ada Koko Andi dari Channel halo iya, sudah ada Koko Z cuma tunggu-tunggu, kalau ini saya aja oh, boleh, boleh ini jauh-jauh dari Osaka, Jepang ini Jet Tarius, ya ya, Jepang Tarius halo halo iya, bersama dengan dokter terbaik di kota Medan dokter William Tandrela halo semuanya tapi ini gak bakal ngedokter dong bakanya nih oh, iya, enggak tapi gak betul-betul yang dokter ini nah, cepat-cepat dulu kita kasih 3 detik apa-apa kita kasih penasaran dulu ya boleh, boleh kasih penasaran dulu ya karena ada satu orang lagi yang kita simpen-simpen dari kemarin akhirnya sampai di Medan lagi iya gak sampai ketiduran ya, teman-teman iya gak usah dulu ya oke, silahkan silahkan dengerin aja dulu mungkin kita bisa ngebahas tentang acara besok jadi ini tadi ko Benzo sendiri sudah ngajakin lah ya bentuk Alice Ness itu berarti para supporter dan sponsor yang sudah memiliki tiket ya benar untuk hadir di pers conference-nya itu sendiri iya di space yang lagi malam hari ini boleh dan kita juga bakal nanti ngobrol-ngobrol banget teman-teman yang lainnya dan kita juga masih bakal terus ngobrol ini dan excited sekali dan adrenalinnya semakin terpacu ini semakin terkecil soalnya iya acara first conference ya nah kita akan ada acara first conference nomor Rai Kiyoshi Rai Kiyoshi oke in the house Rai Kiyoshi in the house tapi nanti Rai Kiyoshi itu sebentar lagi jadi gue nanya nanti tujuannya gak apa kau ceritinya hmm jadinya masih banyak anak-anak yang belum bisa bersekolah maka udah tersalurkan sih maksudnya keinginan kita sebetulnya sayang anak-anak itu ya jadi saya pengennya education tuh matalah bukan anak oke eh tapi bener dia sayang anak-anak aku mirip ya aku mirip ya kirain kata kembaranya yaudahlah vocal maiden ada suatu event yang eventnya ini juga bisa memberikan impact ya camin aku belum stabil jadi ya tapi aku udah berusaha sama ya nyanyi-nyanyi hafalin lagu sama kayak si jizat juga kan pokoknya intinya latihan wah baiklah ya mudah-mudahan ini fit terus sehat terus sampai acara nanti nah ngomongin soal nyanyi tadi Rai Kiyoshi itu ternyata punya bata tersembunyi punya suara yang bagus dan juga bisa main piano ya ya nah itu mungkin boleh diceritain sedikit itu gimana ceritanya awal cerita suka dunia musik itu gimana ya sebenernya sih aku emang suka musik semuanya ya dari awal karena musik itu membuat saya menjadi lebih relax juga apapun musiknya saya rasa bagus kok dan ketika aku dikasih lagu Andila yang yang itu jadi bikin aku jadi tau ih gila nih ini dunia bowyer gue nih biasa gue acting di movie acting sinetron dan berhubungan dengan televisi yang yang talk show seperti itu kan nah ini hal baru yang which is ini kayak gue masuk aja gitu kayak nyanyi ada yang awkward gitu ya itu sih sebenernya dan lebih kerennya lagi kan ada salah satu alat musik yang akan dimainkan dengan roll boleh tau gak itu kok? boleh dikasih bocoran kan? gak boleh gak boleh ya? gak lah dia bakal saya kasih botolan dikit aja ya oke boleh dia bakal main seruling nanti banyak yang nungguin seruling seruling ya oke ada satu lagi kita kasih kita kasih menar saran kalo pengen tau ya nanti besok nanti besok ceng 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 flokonya yang gak nonton ngesel gitu oke nah ini untuk Roy saya apa nih harapannya di acara John Paul Charity Concert 2019 ini? jujur aku punya harapan yang besar banget buat Charity ini supaya anak-anak tuh bisa ngerasain dan menyampaikan pendidikan ya kasihan sih sebenernya tapi kok mereka gak punya uang gitu kan ya mereka gak bisa bersekolah gak bisa beli makanan jadi sedih jadi saya tertarik banget untuk ikut ini bener-bener tertarik ya tertarik banget oke deh baiklah jadi memang ini jadi satu event yang Roy Kyosi bela-belain loh listeners jauh-jauh dari Jakarta kita datang sehat-sehat terus ya Roy ya dan datang untuk nanti menghibur teman-teman yang memang sudah menjadi supporter dan sponsor di acara John Paul Charity Concert 2019 disini saya juga ingin dari saya dari penyelenggara saya dari Bansu dari Aperfect dari channel kami ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Roy Kyosi tetap kenakan ya Roy Kyosi adalah salah satu talent kami dan juga termasuk support dan sponsorship terbesar di acara kami sih ini jadi dia bukan hanya sekedar talent aja ya dia juga sponsor terbesar di acara kami wah ini sih dari judirnya jadi tinggal lo aja seru-seru yang penting yang penting nyanyi deh pokoknya udah terus nyanyi pulang ini mas okennya apa? cio kua 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 luar biasa cio kua bagi ini adalah satu event yang bagus kia tadiiamo jenpao bilang ini tujuannya sangat-sangat mulia untuk anak-anak generasi muda Indonesia tujuannya sangat-sangat bagus dan Roy sendiri bukan cuma talent tapi juga sponsor yang sudah ikut membantu di acara ini pastinya luar biasa sekali lah tapi perfect nyanyinya performnya dan pasti ini adalah mantepit sangat ditunggu-tunggu oleh Elvis Nes dan juga teman-teman yang sudah Terima kasih.